Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 12 IP1 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran sejarah Indonesia tentang perjuangan Muhammad Hatta Dr. Hamnaris Kausa Dr. Randes Muhammad Hatta atau Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Askar Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta pada usia ke-77 tahun Ia mempunyai istri bernama Siti Rahawati Hatta dan Muhammad Hatta dengan istri dikarunai anak tiga yaitu Halida Hatta, Mutia Hatta, dan Gamala Hatta Ia adalah wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang berpasangan dengan Presiden Soekarno Muhammad Jambil yang seorang pemuka agama meninggal ketika Hatta beristirah 8 bulan Jadi ia dibesarkan oleh keluarga ibunya yang berasal dari keluarga saudagar Masa remaja Hatta diisi dengan pendalaman agama, belajar bahasa Belanda, dan mengikuti berbagai ceramah dan pertemuan politik yang bersifat lokal maupun di luar Jawa Hatta mengikuti pendidikan EOS dan MULO dari 1913 sampai 1916 Pada 1919, Hatta melanjutkan studi di HBS Ia lulus di HBS pada 1921 dan ditawari beasiswa untuk belajar di Rotterdam School of Commerce Akhirnya, saat itu, saat usianya 19 tahun, ia harus berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studinya Menuju kemeriaan 1942 sampai 1945 Dalam masa kependudukan Jepang, para calon pendiri negeri Bung Hatta dihadapkan pada musuh imperialis Jepang yang sifatnya jauh berbeda dengan Belanda Dalam polemik itu, Hatta adalah orang pertama yang memperanikan diri untuk berdiskusi dengan Mayor Jendal Harada Agar tidak menjadikan Nusantara sebagai koloni Jepang Tapi justru mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai atas persaudaraan di Asia Bentuk kooperatif ini akhirnya menemukan selah ketika Bung Hatta menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki tanggal 7-9 Agustus 1945 Yang memaksa hampir seluruh tentara Jepang untuk pulang ke negaranya Di tengah masa vakum ini, akhirnya Bung Hatta dan Soekarno mengambil tindakan tegas untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Sekaligus mewujudkan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan momen menghidup udara kemerdekaan Pada tanggal 18 Agustus 1945, JDS Muhammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat marah Menelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Lindar Ganti dalam rapat plenokanik di Malang Yang diselenggarakan pada 25 Februari 1947 Dan pada tahun 1955, Muhammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila perlemen dan konstitut pilihan rakyat sudah terbentuk Dia akan memundurkan diri sebagai Wakil Presiden Dan di akhir tahun 1956 juga, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno Karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu Akhirnya, Bung Hatta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI Pada 1 Desember 1956 dan pada tanggal 14 Maret 1980 Rakyat Indonesia berduka atas meninggalnya proklamator kita, Bung Hatta Terima kasih telah menyaksikan video kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh